Selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah kami, dan kumpulkanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada namamu yang kudus, dan bermegah-megah dalam puji-pujian kepadamu. Saudara-saudit terkasih dan segenap umat beriman dimanapun berada, Ya, pada sore hari ini kita bersatu dalam iman, kita rayakan minggu biasa yang keempat. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan mengajak kita melihat betapa dalam kehidupan seringkali kita melihat atau berjumpa dengan orang-orang yang memiliki karisma tertentu. Ketika berhadapan dengan orang yang demikian, mungkin kita segan, mungkin kita senang, tetapi juga mungkin bisa jadi curiga. Kalau kita melihat kesaksian perjanjian lama, yang dikisahkan pada kitab ulangan pada hari ini, Musa tampil sebagai seseorang, ya tampil sebagai nabi yang karismatik di hadapan bangsanya. Ia menenangkan orang-orang sebangsanya yang dihadapkan pada kebimbangan, dihadapkan pada kegelisahan. Nabi menjadi penghubung antara Allah dan manusia. Itulah yang kita lihat kehadiran Musa bagi bangsanya. Namun terlebih dari itu, kita juga melihat bagaimana kehadiran Yesus yang mengajar. Ia membawa karisma yang tidak pernah dimiliki oleh seorang manusia. Orang-orang mengatakan kajar dengan penuh wibawa dan kuasa. Kiranya melalui Ekaristi pada sore hari ini pun, kita diajak untuk mengalami bagaimana kehadiran Yesus yang kita sambut. Dia lah juga pribadi yang berkuasa, pribadi yang berwibawa, karena dia lah yang mengubah dan menjadi sumber kehidupan kita. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Puteramu untuk mengajar kami. Semoga berkat pengajarannya yang penuh kuasa, kami semakin terbuka dan memusatkan perhatian pada sabda yang akan membawa pengudusan bagi hidup kami. Sebab jilat Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan dikau dalam persatuan dengan roh kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan lagu syukur. Bersorak-sorailah baginya dengan nyanyian masmur. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Masuklah mari kita sujud menyambah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. sebab di Allah Allah kita. Kita ini umat gembalannya, serta kawanan dombanya. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Janganlah bertegar hati seperti di Meribah. Seperti waktu berada di Meribah di Padanggurun. Ketika nenekmu yang mu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa. Saudara-saudara terkasih, kalau kita merenungkan bagaimana kesan banyak orang dengan pengajaran Yesus, kita bisa berangkat dari pewartaan kitab ulangan dengan kehadiran Musa. Dari kitab ulangan tadi, kita membangun sebuah pertanyaan. Siapa itu seorang Nabi? Kita menemukan dalam perjanjian lama, bahwa seorang Nabi adalah orang yang memang hidup dalam perjanjian lama. Maka dikatakan bahwa Yohanes adalah Nabi yang terakhir. Tetapi dalam perjanjian lama, ada begitu banyak Nabi. Ada Nabi besar dan juga ada Nabi-Nabi kecil. Mereka adalah orang yang dipilih oleh Allah, atau dikhususkan bagi Allah. Tapi yang terpenting, kita melihat bagaimana karya seorang Nabi. Sebagai mana yang dialami oleh Musa, maka seorang Nabi merupakan penyambung lidah Allah. Maka tadi kita mendengarkan, seorang Nabi akan ku bangkitkan, aku akan menaruh filmanku dalam mulutnya. seorang Nabi adalah perpanjangan mulut Allah. Atau dikatakan seorang Nabi, mewartakan suara atau sabda Allah kepada umat manusia. Maka kiranya Nabi membuka jalan. Kita lihat Musa yang menuntun. Bagaimana perjalanan bangsa Israel. Kita menemukan juga Nabi yang memberi semangat ketika bangsa Israel mengalami pembuangan di Babel. Atau yang paling penting, Nabi akhirnya harus menegur, harus memperingatkan umat manusia ketika berbuat salah. Maka risiko seorang Nabi yakni ditolak, diancam mau dibunuh. Kita ingat bagaimana pengalaman Yerimiyah selantiasa diincar kematiannya oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena Nabi menjadi jembatan antara Allah dan manusia. Dan sebagai sebuah karisma, seorang Nabi bernubuat. Bagaimana ia mewartakan rencana dan kehendak Allah. Bagaimana kemudian pada hari ini kita juga merenungkan penampilan Yesus. Karya-karya Yesus di tengah banyak orang. Akhirnya kita melihat, Yesus adalah kegenapan dan kesempurnaan seorang Nabi. Sebagai-sebagai kenapan, maka di perjadian lama kita temukan banyak yang bernubuat akan kehadiran Yesus. Kita temukan dalam Nabi Yesaya, bagaimana kelahirannya, sekaligus juga bagaimana sepak terjang, karya-karyanya Yesaya sudah menubuatkan. Kalau kita melihat Nabi adalah orang yang dikhususkan. Yesus bukan lagi orang yang dikhususkan bagi Allah, tetapi dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Ia kesempurnaan seorang Nabi. Maka kiranya kalau Nabi itu dihormati karena bernubuat, maka Yesus berkuasa atas segala perkataan dan perbuatannya. Sabda kealahan ada dalam diri Yesus. Kehadiran Yesus menghadirkan, bukan hanya sebagaimana Nabi-Nabi dalam perjanjian lama, tetapi Yesus menghadirkan karya Mesianis. Dia bukan hanya Nabi, tetapi dia adalah seorang imam, sekaligus seorang raja. Bagaimana kehadiran Yesus? Mengajar, menguduskan, dan menggembalakan. Apa yang ditinu buat Yesus? Bukan lagi seperti halnya Nabi, tetapi nubuat Yesus menjadi sabda dan karya penciptaan. Kita ingat ketika Yesus mengadakan mucijat, bukan lagi menunggu waktu yang akan datang, tetapi apa yang Yesus sabdakan, itulah juga yang akan terjadi. Demikian juga pada Injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus mengusir setan yang merasuki seseorang. Yesus hadir dengan wibawa. Yesus hadir dengan kuasa. Itulah kesempurnaan Yesus sebagai seorang Nabi. Kemudian kalau kita bawa dalam kehidupan kita, apakah kita hanya sekedar melihat karya-karya Yesus yang menjadi Nabi, Imam, dan Raja? Ternyata hal ini membawa kita pada sebuah kesadaran bahwa baptis yang kita terima membuat kita mewarisi tugas dan karya Mesianis Yesus. Lalu bagaimana caranya? Memang apa yang kita perbuat pasti berbeda dengan apa yang Yesus kerjakan. kita hanya memiliki sebagian kecil dari kewibawaan dan kekuasaan Yesus. tetapi dengan baptis kita diajak untuk membangun karya kenabian. Bagaimana? Kita diajak untuk membangun sebuah kesaksian hidup. Hidup yang digerakkan, hidup yang didorong, hidup yang diciwai oleh Kristus yang ada dalam diri dan hati kita. Itulah karya kenabian. Tidak harus berkata-kata, berteriak-teriak, tetapi ketika kita menghidupi Yesus, itulah karya kenabian yang bisa kita perbuat. Apakah kita juga bisa menguduskan orang lain? Bisa. Bagaimana? Kita diajak untuk masuk dalam kesetiaan dan ketekunan berdoa, bersatu dengan gereja. Kita bisa saling menguduskan satu sama lain. Lalu bagaimana dengan karya kepemimpinan Yesus? Apakah kita juga bisa menjadi seorang pemimpin? Bisa. Kita bisa saling menggembalakan satu sama lain. Menuntun, mengarahkan, mengajak, masuk ke dalam kebenaran. Maka saudara saya kasih, kalau kita kemudian menghidupi Yesus yang ada dalam diri kita, maka sebenarnya kita mengalami bagaimana Yesus kehadirannya begitu berwibawa, begitu berkuasa, sehingga menggerakkan, sehingga mendorong, sehingga menuntun hidup kita masing-masing. Maka saudara saya kasih, malah kita senantiasa mengalami bagaimana Yesus bersabda, Yesus berkarya, Yesus mengajar kita setiap hari melalui kebersamaan kita dengan sesama, melalui peristiwa-peristiwa di sekitar kita. Kita sadari bahwa Yesus senantiasa ada, hadir dan berkarya untuk kita semua. Kemuliaan kepada Bapak dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara-saudara terkasih, sejenak malah kita berdoa, memohon belas kasih dan pertolongan Allah untuk orang-orang yang sakit terpapar karena virus Corona Covid-19. Semoga mereka segera boleh mengalami kesembuhan. dan semoga juga setiap upaya untuk mencegah, untuk memberantas wabah virus ini, segera membuahkan hasil. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena engkau telah menaruh sabdamu dalam hati kami, dan memenuhi kami dengan rahmat sakramen Ekaristi ini. Semoga kami kekuatkan dalam melaksanakan kehendakmu yang akan menuntun kami menuju kepada kehidupan kekal. Karena Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.